Pukulan Naga Sakti Jilid 21 Mendadak sebuah tangan yang putih halus memayang tubuh TNKHI Entah sedari kapan ternyata Cio Tintin telah berdiri di belakang tubuhnya Sementara TNKHI hampir jatuh pingsan karena murung dan sedihnya Di tengah arna telah berkumandang dua kali suara dengusan tertahan Kemudian bayangan manusia saling berpisah dan seorang roboh ke sebelah kiri yang lain roboh ke sebelah kanan Ternyata Wang Oh Siansu yang menyaksikan TNKHI telah menyerbu ke dalam istana Ban Seng Kiong Dia segera bertekad untuk menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin Maka tanpa memikirkan lagi, Wang Oh Siansu segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyerang dengan tenaga sebagian Dia mainkan jurusin leong pewi, naga sakti menggoyangkan ekor Di dalam jurus serangan tersebut dia sengaja memperlihatkan sebuah titik kelemahannya untuk memancing serangan Huan Im Siansu untuk menghajar tulang bahu kirinya Ketika Huan Im Siansu berhasil menyarankan serangannya ke tubuh lawan sebenarnya dia sedang merasa girang Siapa tahu justru pada saat itulah Wang Oh Siansu telah mempersiapkan tangan kanannya yang telah disertai tenaga dalam sebesar 12 bagian Kemudian dengan suatu gerakan yang datang dari suatu sudut yang tak terduga Dengan jurusin leong pewi, naga sakti menggoyangkan ekor, dia hantam punggung Huan Im Siansu keras-keras Dengan tekat bertarung sampai titik penghabisan, akhirnya Wang Oh Siansu berhasil juga menghajar Huan Im Siansu sampai terluka parah Hal ini boleh apa yang diharapkan pun berhasil dicapai TNKHI berdua segera menjerit kaget serintak mereka melompat ke tengah arna untuk memberi pertolongan Empek T. Ciu Tintin berteriak keras sambil menyusul ke tengah arna TNKHI segera berjongkok untuk memeriksa denyutan nadi Wang Oh Siansu Kemudian sambil menghembuskan napas panjang Katanya, ayah, keselamatan jiwamu tidak membahayakan sekulung senyuman getir Segera menghiasi wajah Wang Oh Siansu, katanya cepat Aku ingin tahu bagaimana dengan keadaan Huan Im Siansu TNKHI segera memeriksa pula denyutan nadi Huan Im Siansu Setelah itu sahutnya, sekalipun Huan Im Siansu tak sampai tewas Namun tenaga dalamnya akan berkurang sebanyak 5-6 bagian Dia sudah tak dapat melakukan kejahatan lagi dalam dunia persilatan Wang Oh Siansu segera berpaling ke arah Ciu Tintin Lalu sambil menyuruh mereka berjalan mendekat Katanya, kalian harus baik-baik hidup bersama dari ucapan tersebut TNKHI segera mendapat suatu firasat jelek Buru-buru serunya, ayah, kau, kau Wang Oh Siansu tertawa pedih Mendadak dia berbisik Saudara Cugiok Kedatangan Siawte terlalu lambat Kemudian berkata lagi Nak, kalian harus baik-baik menjaga diri Mendadak kepalanya terkulai, dia telah memutuskan Nadi sendiri dan mati TNKHI segera menubruk ke atas jenazah ayahnya dan menangis terseduh-seduh Ciu Tintin juga merasa amat sedih Namun demi keselamatan TNKHI dia tak berani bertindak gegabah Sambil meloloskan pedangnya dia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Dalam pada itu, kawanan iblis dari Ban Seng Kiong yang menyaksikan ketua mereka terluka parah, suasana menjadi gempar, serentak mereka menyebarkan diri dan mengurung TNKHI dan Ciu Tintin rapat-rapat Empat orang gai yang cantik berbaju hijau segera muncul ke arna dan menggotong Huan Im Sin Ang masuk ke dalam istana Dalam pada itu, TNKHI telah berhenti menangis Mendadak dia melompat bangun Lalu dengan wajah memerah mata melotot bagaikan orang gila Dia kebaskan sepasang tangannya seraya membentak Enyah kalian semua dari sini dalam gusarnya Ternyata dia telah mengerahkan ilmu sakti Heng Kian Sin Kangnya mencapai pada puncaknya Tampaklah segulung angin berpusing yang amat dasyat bergulung keluar dan memancar keluar keempat penjuru Dalam waktu singkat kawanan jago yang berdiri di sekitar arna segera tersapu oleh serangan dasyat itu sehingga tunggang langgang dan terdesak mudur sejauh berapa kaki Demontrasi kelihayan yang dilakukan oleh si anak muda itu kontan membuat suasana di sekeliling tempat itu menjadi sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun, mereka semua seolah-olah dibuat terperana oleh kelihayan lawannya Pada saat itulah dari luar pintu gerbang mendadak meluncur masuk tiga sosok bayangan manusia Salah satu di antaranya tak lain adalah Kiong Chu dari Istana Ban Seng Kiong yang pernah berada di samping Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng dan menyaru sebagai penggantinya Sedangkan dua orang lainnya pun pernah dijumpai TNKHI sebelum kejadian ini Ternyata mereka adalah dua orang yang pernah dijumpai TNKHI sewaktu dia lolos dari kuil yang dibakar dan berlarian dalam lorong rahasia bawah tanah itu Sebab tak lain adalah si kakek berwajah putih berjubah hijau serta si perempuan yang cantik jelita Begitu Kiong Chu dari Istana Ban Seng Kiong munculkan diri, suasana di Arna menjadi sangat ramai, pelbagai seruan bergema memenuhi seluruh ruangan Bagus, untung saja Kiong Chu telah datang, kita tenang dulu, nantikan perintah dari Kiong Chu dengan cepat Kiong Chu dari Istana Ban Seng Kiong itu mengebaskan ujung bajunya Kemudian berkata, disini tidak membutuhkan kalian lagi, sekarang juga kalian boleh kembali ke tempat masing-masing Bila ada persoalan kami akan mengumumkannya nanti Di antara kawanan iblis itu segera terdengar seseorang berseru keras Sam Chu telah terluka parah Kiong Chu kau tak boleh melepaskan merek pergi Siapa suruh kalian banyak mulut hard di Kiong Chu dari Ban Seng Kiong dengan wajah dingin Hayo cepat pergi semua dari sini Dalam waktu singkat kawanan jago itu segera mengundurkan diri dari dalam ruangan istana Dalam waktu singkat di dalam ruangan itu tinggal 8 orang kakek yang tidak mau menuruti perintah dari Kiong Chu-nya Mereka masih tetap berdiri di tempat semula dengan wajah tidak puas Ban Seng Kiong Chu yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa dingin Tapi dia pun tidak menggubris mereka Dengan langkah yang lemah gemulai dia berjalan ke hadapan TNKHI Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Chiu Tintin Katanya sambil menghela nafas panjang Tampak kematian dari Bek Leng Sian Chiu Sobewe Leng hanya suatu kematian yang sia-sia belaka Oleh karena Chiu Tintin tidak tahu kalau TNKHI pernah berjanji akan menyusul Sobewe Leng ke Alembaka Untuk sesaat dia menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu Tanpa terasa dia mengerling sekejap ke wajah pemuda itu Tampak sorot metu TNKHI sangat tidak tenang Dia pun tak berani menatap langsung wajah Ban Seng Kiong Chu tersebut Sementara ia masih keheranan Tiba-tiba terdengar Ban Seng Kiong Chu berkata lagi dengan wajah iba Aku benar-benar turut merasa kasihan kepadamu Bukan saja melanggar perintah ayahmu juga melanggar permintaan istrimu Kemudian dengan wajah serius katanya lebih jauh Hari ini aku tak akan menyusahkan dirimu Pergilah Apakah seorang Eng Hiong atau seorang Cet Cungguk Kita saksikan saja di kemudian hari Benarkah Ban Seng Kiong Chu berbaik hati dengan melepaskan TNKHI dengan begitu saja? Tidak Sesungguhnya dia merasa khawatir sekali dengan kepandaian silat yang dimiliki TNKHI Oleh karena itu, dia ingin mempergunakan akalnya yang licik untuk menyudutkan si anak muda itu ke suatu jalan kematian sendiri Beberapa patah kata yang diucapkan olehnya tadi mungkin tak akan menimbulkan kesan apa-apa bagi pendengaran orang lain Tapi bagi pendengaran TNKHI justru jauh lebih memedihkan hatinya daripada membunuhnya sekaligus Ucapan tersebut artinya sama dengan memaki dia tak berbakti kepada ayah, tak berbakti kepada sahabat Buat apa kau hidup terus di dunia ini? Lebih baik mati saja TNKHI yang mendengar perkataan semacam itu benar-benar merasa malu sekali tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera Membopong jenazah Wang Oh Siansu dan tanpa menyapa TNKHI lagi, tiba-tiba saja membalikan badan dan berlalu dari situ Waktu itu TNKHI sedang memikirkan arti dari ucapan Ban Seng Kiong Chu tersebut Ketika ia berpaling tahu-tahu TNKHI telah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula Buru-buru dia lantas berseru, adik Eng, tunggu aku sebentar bagai sambaran petir cepatnya Dia segera menyusul dari belakangnya Walaupun Ciu Tintin hanya sebentar saja mengikuti Sim Ji Sini untuk memperdalam ilmunya Tapi berhubung Titiong Giok telah membantunya dengan pelbagai obat-obatan yang mujarab Ditambah pula dengan kasih sayang yang luar biasa dari Sim Ji Sini Maka selain tenaga dalamnya berhasil mendapat kemajuan yang amat pesat Bahkan urat jihmahnya berhasil ditembusi Bagi seorang jago silat, andai kata jihmah dan tohmahnya berhasil ditembusi Itu berarti ilmu silatnya telah mencapai ketingkatan yang paling tinggi Atau dengan perkataan lain, kemajuan yang dapat diraih dalam ilmu silat akan mencapai ketingkatan yang luar biasa Tak heran kalau dalam waktu singkat saja dia telah berhasil menyusul si anak muda itu sampai di depan pintu gerbang Orang bilang di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lain Kecepatan gerakan tubuh Ciu Tintin benar-benar luar biasa sekali Siapa tahu justru ada orang lain yang lebih cepat daripadanya Baru saja dia akan melangkah dari pintu gebang, tahu-tahu seseorang telah menghadang jalan perginya Ternyata orang itu tak lain adalah si kakek bermuka putih berjubah hijau yang muncul bersama-sama ban Seng Kiong Chu tadi Ciu Tintin enggan untuk membuang waktu, pada saat itu dia hanya bertujuan untuk menyusul TNKHI Maka sewaktu dilihatnya ada orang yang menghadang jalan perginya, tanpa ditanya dulu apakah dia teman atau lawan Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Minggir bentaknya Sedangkan gerakan tubuhnya berbareng dengan serangan itu ikut menerjang ke muka Dalam anggapannya, setelah jihmah dan tohmahnya berhasil ditembusi, otomatis kekuatan serangannya itu amat dasyat sekali dan tak sulit untuk menggetarkan tubuh lawan Siapa tahu sewaktu angin pukulan itu menerjang di atas badan si kakek bermuka putih itu, bukan saja tidak berhasil melukainya Malahan tenaga pukulan itu segera memantul dan menghantam ke tubuh sendiri Akibatnya, bukan saja gerakan tubuhnya terhambat, bahkan tubuhnya ikut terdesak mundur sejauh tiga langkah lebih Dengan wajah tercengang Ciu Tintin segera mengalihkan sorot matanya ke wajah lawan Dia tahu musuh yang berada di hadapan matanya adalah seorang musuh yang amat tangguh Sementara itu, si kakek bermuka putih itu dengan senyum tak senyum telah berkata Nona, jangan pergi dulu Pun teekun ada urusan hendak dibicarakan denganmu Ciu Tintin kuatir menggusarkan orang itu, terpaksa sambil menahan diri Dia bertanya, kau ada urusan apa Nona, tolong tanya apa hubunganmu dengan Simji Sini diam-diam Ciu Tintin merasa terkejut juga atas ketajaman matu kakek bermuka putih itu Hanya menyaksikan dari gerakan tubuhnya saja segera asal usulnya berhasil diketahui Ia tak berani berbohong, maka segera sahutnya, dia adalah guruku Bagus, bagus, bagus sekali seru kakek bermuka putih itu sambil tertawa kering Setelah kembali dari sini, katakanlah kepada guruku bahwa Ban Seng Kiong berniat untuk memberi kedudukan Ciu Tintin Kepadanya, ku perintahkan kepadanya dalam tiga bulan mendatang harus datang memberi laporan kepadaku Selain lagaknya besar, ucapannya juga amat tak sedap didengar Kontan saja Ciu Tintin naik pitam dibuatnya, sambil tertawa dingin dia segera berseru Ah ah ah, kau ini adalah manusia macam apa Ternyata kakek bermuka putih itu tidak menjadi gusar Sambil melemparkan sekerat tulang sepanjang satu inci Katanya, benda ini merupakan tanda pengenalku Asal gurumu sudah melihat benda tersebut Dia akan mengetahui siapakah aku Nah pergilah tidak melihat dia menggerakkan tangannya Tahu-tahu Ciu Tintin merasakan adanya segulung angin pukulan yang kuat muncul dari atas tanah dan melemparkan tubuhnya ke tengah udara Begitu berhasil melemparkan tubuh Ciu Tintin dari situ Bagaikan bayangan setan Si kakek bermuka putih itu sudah berkelebat kembali ke depan delapan orang kakek yang membangkang perintah tadi Katanya kemudian dengan suara dingin Kalian setiap orang mengutungi sebuah lengan sendiri sebagai hukuman atas pelanggaran kalian Kedelapan orang kakek itu merupakan Tianlem Pat Khoai yang diundang datang oleh Wan Im Sin Ang dengan pembayaran tinggi Mereka semua selain berilmu tinggi juga memiliki tenaga dalam yang sempurna Bahkan kemampuan mereka hanya setingkat di bawah Wan Im Sin Ang di hari biasa-biasa Ban Seng Kiong Chu selalu memanggil mereka dengan sebutan Lo Chiampo Tapi barusan Kiong Chu tersebut bersikap angkuh dan jumawat terhadap mereka Hal ini segera menimbulkan rasa tak senang di hati mereka berdelapan Itulah sebabnya mereka sengaja hendak memberikan kesulitan untuk perempuan itu Padahal mereka mana tahu kalau perubahan sikap dari Ban Seng Kiong Chu ini justru dikarenakan Ia sudah mempunyai tulang punggung yang cukup kuat untuk menunjang dirinya Sebagai seorang manusia yang berpengalaman Sudah barang tentu kedelapan orang kakek itu pun tahu kalau manusia bermuka putih itu berilmu sangat lihai Bahkan jauh lebih lihai daripada Wan Im Sin Ang pribadi Tapi orang bilang, manusia punya nama pohon punya bayangan Demi gengsi dan nama sendiri Sudah barang tentu mereka enggan untuk mengundurkan diri mereka dengan begitu saja Apalagi mereka pun sangat mengandalkan ilmu kerjasama yang amat lihai dengan tenaga gabungan mereka berdelapan Orang-orang itu yakin kalau di kolong langit belum ada orang yang mampu mengalahkan mereka Maka dari itu, ketika si kakek bermuka putih tersebut selesai berkata Pemimpin dari Tianlem Pat Khoai, Kim Bishu, si kakek bermuka emas Wihang segera tertawa seram Heeh, 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 engkau berani berbicara sesumbar Apakah tidak tahu siapakah kami? HMM, lebih baik sebutkan dulu siapa namamu Kakek bermuka putih itu segera mengeluarkan sekeping tulang kering dan diletakkan di atas telapak tangannya Kemudian katanya, kalau kuandalkan benda ini Apakah aku cukup berhak untuk menghukum kamu semua tadi? Tianlem Pat Khoai belum melihat jelas benda tersebut Tapi sekarang setelah dapat menyaksikan benda itu dengan jelas Kemarahan mereka kontan menjadi lenyap tak berbekas Bahkan seluruh tubuh mereka menggigil keras bagaikan seseorang yang baru keluar dari gudang salju yang amat dingin Tiba-tiba Jikoai, siluman kedua, Gintai Siu, si kakek berkepala perak, Tio Beng berbisik, Toako, mungkin dia adalah gadungan tapi tujuh orang lainnya tetap berwajah murung Tak seorang pun di antara mereka yang penuju dengan pandangan tersebut Sementara itu, dengan suara keras si kakek bermuka putih itu telah berkata lagi Sudah selesaikah kalian berunding? Waktu yang ditetapkan tidak terlalu lama lagi si kakek bermuka Mas Ui Hang Saya menghela nafas panjang Tiba-tiba serunya, saudara sekalian mari kita pasrah pada nasib saja Begitu selesai berkata, telapak tangan kanannya segera diayunkan lebih dulu untuk membacok kutung lengan kiri sendiri Kemudian dengan cepat ia menotok jalan darahnya untuk menghentikan aliran darah Menyusul kemudian tujuh orang lainnya juga melakukan perbuatan yang sama Hanya di waktu singkat seluruh permukaan tanah telah berserahkan lengan-lengan yang kutung Dengan wajah tanpa berubah, si kakek bermuka putih itu berseru HMM, anggap saja kalian masih tahu diri, lain kali kalau berani lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak keji Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan masuk ke dalam ruang tengah Ban Seng Kiong Ia sama sekali tidak menggubris ke delapan orang itu lagi Sedangkan Tianlem Pat Kuei pun bagaikan domba yang menurut dengan kepala tertunduk segera mengikuti di belakangnya Jangan toh membantah, untuk bernapas keras-keras pun tak berani Tentu saja semua adegan tersebut dapat disaksikan pula oleh kawanan iblis yang lainnya Kalau sampai Tianlem Pat Kuei yang termasuhur karena kelihayanya pun tak berani membangkang, siapa lagi yang berani melawan? Maka semua iblis yang bergabung dalam istana Ban Seng Kiong tak berani berkutik lagi Mereka khawatir kalau sampai memancing perhatian kakek bermuka putih itu Setelah masuk ke dalam ruangan tengah, Ban Seng Kiong Chu segera mengangkat kursi kebesaran sendiri ke tengah ruangan Kemudian mempersilahkan kakek itu untuk duduk Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bersama si gadis yang datang bersama kakek berwajah putih itu, ia berdiri di belakangnya Kakek bermuka putih itu pun tidak mengumumkan siapakah dirinya Begitu duduk di alantes berseru, gotong masuk Ui Semciat Empat orang daya yang cantik segera menggotong tubuh Wan Im Sin Ang dan masuk ke dalam ruangan istana Kakek itu lantas berpaling ke arah gadis yang datang bersamanya Kemudian berkata, Chun Ji, hari ini aku akan mencoba untuk menguji keterampilanmu Nada ucapan tersebut amat lembut sekali Walaupun bukan diucapkan kepada orang lain Tapi setiap orang ikut merasa lega hati setelah mendengar kata-kata lembut itu Si gadis yang bernama Chun Ji itu segera maju ke depan dan menempelkan telapak tangannya di atas pusar Wan Im Sin Ang Setelah itu katanya dengan alis mata melenting Orangnya sih tidak bakal mati, sedang tenaga dalamnya juga bisa dipertahankan sebesar 6 bagian Tampaknya kelihatan dalam menganalisa keadaan Wan Im Sin Ang masih dua tingkat lebih lihai daripada TNKHI Hal ini bukan dikarenakan ilmu pertabiban yang dimiliki TNKHI masih kalah Kalau dibandingkannya adalah dikarenakan aliran ilmu silat yang dimiliki Wan Im Sin Ang Soal dirandengannya, maka dia lebih jelas mengetahui keadaan tersebut Tampak kakek bermuka putih itu manggut-manggut, kemudian katanya lagi dengan lembut Kalau begitu bekerjalah gadis yang bernama Chun Ji itu segera duduk bersilah di samping Wan Im Sin Ang Setelah menghimpun tenaganya mendadak sambil melompat bangun dia membentak keras Kesepuluh jari tangannya serentak diayunkan ke depan Sepuluh jalur cahaya putih dengan cepat memancar keluar dan menotok jalan darah penting di seluruh badan Wan Im Sin Ang yang paling aneh adalah setelah dia menotok jalan darah di depan tubuh Wan Im Sin Ang Ternyata secara otomatis orang itu bisa membalikan badannya sendiri sehingga berbaring dengan posisi terpelungku Ketika jalan darah di belakang punggung juga selesai ditotok Gadis itu baru mengayunkan tangannya menghantam dada Wan Im Sin Ang sehingga iblis itu jatuh bergulingan sebanyak sembilan kali Tapi setelah itu melompat bangun dari tanah, ternyata luka yang dideritanya itu telah sembuh kembali Wan Im Sin Ang pelan-pelan membuka matanya kembali Ketika mengetahui kalau orang yang telah menyembuhkan lukanya adalah seorang gadis cantik berusia 20 tahunan Dia hendak mengucapkan rasa terima kasihnya Tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu gadis itu telah mengulapkan pula tangannya sambil berkata Cepat berterima kasih dulu kepada T.E. Kun waktu itu Berhubung Wan Im Sin Ang berdiri dengan panggung menghadap ke dalam Maka dia tak sempat melihat si kakek bermuka putih yang duduk di belakangnya Setelah diperingatkan oleh gadis itu, dia baru membalikan badannya Tapi begitu dilihatnya gaya maupun tingkah laku kakek bermuka putih itu segera timbulah perasaan tak senangnya di dalam hati Sekalipun luka yang dideritanya berhasil disembuhkan berkat bantuan dari kakek bermuka putih itu Namun tindakan lawan yang menempati kursi singgasannya itu juga merupakan suatu tindakan yang melanggar pantangan besar bagi umat persilatan Berbicara baginya, kejadian itu merupakan suatu aibatau penghinaan yang amat memalukan Apalagi setelah menyaksikan Banseng Kiong Chu yang belum lama diangkat olehnya itu berdiri di belakang si kakek bermuka putih dengan senyuman mengejek Hawa amarahnya kontan saja menggelora di dalam dadanya Perasaan terima kasih yang semula menyelimuti perasaannya seketika lenyap tak berbekas Pada dasarnya dia memang seorang yang tidak kenal budi, apalagi setelah timbul perasaan tak senang dalam hatinya Tentu saja dia tak ingin kehilangan pamarnya sebagai Sanchu dari Istana Banseng Kiong Maka dengan suara lantang serunya keras-keras, mana penawal? Cepat ambilkan kursi buat tamu agung kita Seandainya berada di masa lampau, pasti ada orang yang menyahut dan segera melaksanakan perintahnya Tapi sekarang keadaannya telah berbeda Tianlem Pat Khoai merupakan suatu contoh yang jelas sekali Sebelum semua orang memahami maksud hati dari kakek bermuka putih itu Siapapun tak berani menyahut, otomatis tidak ada orang yang melaksanakan perintah itu Huan Im Sin Ang merupakan seorang iblis yang licik dan cekatan Dari situis yang terlintas di hadapannya sekarang Dengan cepat dia telah menyadari bagaimana keadaan yang sesungguhnya dari Istana Banseng Kiong Yang dibinanya dengan susah payah itu Tampaknya dia sudah bukan majikan dari Istana Banseng Kiong lagi Kedudukan mana telah dirampas oleh si kakek bermuka putih Akhirnya dengan sorot metimohon bantuan dia mengerling sekejap ke arah kawanan iblis yang dianggapnya berpihak kepadanya Pertama-tama dia berpaling ke arah Tianlem Pat Khoai Tapi si kakek bermuka emas segera menggelengkan kepalanya dengan wajah apa boleh buat Namun dia pantang menyerah sampai di situ saja Kembali sorot matanya memandang sekejap kawanan iblis yang lain Ternyata semua orang berdiri dengan wajah kaku tanpa memberikan reaksi sedikitpun Melihat itu semua, dia lantas berpikir Wah ah ah, tampaknya kali ini habis sudah riwayatku Tapi pikiran lain segera melintas kembali di dalam benaknya Ah ah ah, tidak Lohu bukan seorang yang pantang menyerah dengan begitu saja Sekalipun mereka berani membantuku Aku yakin mereka pun tak akan menentangku Asal aku dapat Menaklukkan si kakek bermuka putih ini Bukankah istana Ban Seng Kiong akan terjatuh kembali ke tanganku Berpikir sampai di situ terasa keningnya berkerut Kakek berwajah putih itu benar-benar memiliki ketenangan yang luar biasa Ternyata dia tidak mengganggu Wan Im Sin Ang untuk berpikir dengan jalan pikirannya Selang sesaat kemudian, dengan suara dingin baru katanya Setelah bertemu dengan T.E. Kun Mengapa kau tidak tahu memberi hormat agaknya Dia maksud untuk memancing kobaran hawa amarah di dalam dada Wan Im Sin Ang Sekali lagi Wan Im Sin Ang mengerutkan dahinya Kemudian sambil mendongakan kepalanya dia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 pun Sin Ang sih tidak ambil peduli orang lain mengeretiku sebagai seseorang yang lupa budi Aku hanya ingin bertanya dulu atas dasar apakah kau berani berlagak besar dengan maksud merampas kedudukanku Kakek bermuka putih itu segera mendengus HMMM, jalan pemikiranmu benar-benar polos dan kekanak-kanakan sambil berpaling ke arah Ban Seng Kiong Chu Segera katanya, gunakanlah kepandaian silat ajarannya untuk merobohkan dia di dalam satu gebrakan Ban Seng Kiong Chu segera mengiakan sahutnya Turut perintah setibanya di hadapan Wan Im Sin Ang Dengan nada sinis katanya lebih jauh Ui Sem Ciat, sekarang kau boleh melancarkan serangan lebih dahulu Tanda seru Menyaksikan tingkah laku dari Kiong Chu-nya itu Wan Im Sin Ang benar-benar merasa gusar sekali sampai matanya terbelalak amat besar Segera teriaknya, Ciu Lan, kau berani kau anggap nama Ciu Lan Boleh kau sebut senaknya teriak Ban Seng Kiong Chu dingin Lihat serangan dengan suatu gerakan yang sederhana Dia segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Dengan penuh kemarahan Wan Im Sin Ang melancarkan serangan balasan berbareng itu pula serunya sambil tertawa seram Tampaknya kau ingin mampus Belum lagi kata mampus selesai ducapakan Dia sudah merasakan tenaga pukulan yang dilancarkan Ciu Lan menindih tubuhnya seperti batu karang Seketika itu juga dia kena terhajar sampai mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula Waktu itu Wan Im Sin Ang belum tahu kalau setelah sembuh dari luka dalamnya Sisa tenaga dalam yang dimilikinya tinggal enam bagian Maka dia sangat berharap bisa menangkan pertarungan tersebut Tapi setelah terjadinya bentrokan tersebut Dia baru sadar apa sebabnya orang lain memandang hina kepadanya Ternyata dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang Dia hanya bisa mencapai kedudukan kelas tiga saja di situ Belum habis singatan tersebut melintas lewat Mendadak sekujur badannya terasa menjadi kaku Tau-tau jalan darahnya sudah kena ditotok oleh Ciu Lan sehingga tak mampu berkutik lagi Setelah berhasil menotok Wan Im Sin Ang dengan langkah yang lemah Gemulai Ciu Lan segera kembali ke belakang tubuh si kakek bermuka putih itu Pada saat itulah, si kakek bermuka putih itu baru mengeluarkan sekerat tulang kering Dan diperlihatkan ke seluruh ruangan Kemudian dengan suara dalam katanya Lohu adalah Hian Im Te E Kun Sembari berkata, sorot matanya yang tajam segera menyapu sekejap sekeliling Arna Ketika semua orang yang berada di ruangan istana mendengar nama Hian Im Te E Kun tersebut Kontan saja paras muka mereka berubah menjadi pucat dan tubuh mereka menggigil keras karena ketakutan Terutama sekali Wan Im Sin Ang yang berdiri kaku di tengah Arna Perasaan terkejut dan tercengang segera menyelimuti seluruh wajahnya Dengan bangga sekali kakek bermuka putih itu mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 mulai hari ini Lohu adalah pemilik istana Ban Seng Kiong yang baru Lohu akan bersama-sama dengan saudara sekalian berjuang untuk menguasai seluruh dunia persilatan Dan jelas sekali ucapannya itu, dia mengartikan bahwa semua iblis yang berada di situ telah dianggapnya pula sebagai anak buah sendiri Di antara manusia-manusia yang berada di situ, mana mungkin ada seorang pun yang terhitung manusia baik Bagi mereka mengikuti Wan Im Sin Ang ataukah mengikuti Hian Im Te E Kun adalah sama saja Kontan saja sorak-sorai yang gegap gempita berkumandang memecahkan keheningan Pelan-pelan Hian Im Te E Kun mengulapkan tangannya Segera suasana yang gaduh menjadi tenang kembali Kemudian dia membebaskan totokan jalan darah dari Hian Im Sin Ang dan menantikan reaksinya Padahal sewaktu Hian Im Te E Kun mengumumkan namanya tadi Diam-diam Hian Im Sin Ang telah mengambil keputusan di dalam hatinya Bagi manusia munafik seperti dia tentu saja nyawa lebih dipentingkan daripada nama serta kedudukan Maka dari itu keputusan yang diambil pun sudah barang tentu adalah menyerah Tapi dia pun seorang manusia licik yang tahu melihat gelagat Dia tahu bahwa tindakan Hian Im Te E Kun yang membebaskan jalan darahnya tanpa mengucapkan sesuatu itu merupakan kunci yang menentukan mati hidupnya Dia khawatir Hian Im Te E Kun mencurigai ketulusan hatinya Maka begitu jalan darahnya bebas Dengan cepat dia segera menjatuhkan diri berlutup dan berseru dengan wajah bersungguh-sungguh Ui Sem Chiat bersedia berbakti untuk Te E Kun kawakan mendendam kepada kutanya Hian Im Te E Kun Dengan ketakutan buru-buruan Im Sin Ang menyahut Ilmu silat hamba berasal dari kitab pusaka Jitset Hian Im Ching Keng Adap pun tujuan mendirikan istana Ban Seng Kiong juga hanya ingin mengembangkan kepandayan sakti Hian Im Sebaliknya Te E Kun merupakan pemimpin dari perguruan Hian Im Bun Kalau dibicarakan pun kau masih angkatan tuaku Hamba bisa menunjukkan baktiku kepada mu Hal ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa Bila Te E Kun hendak memberikan perintah Sampai mati pun hamba tak akan menampik Diam-diam dia menjelaskan pula hubungan di antara mereka dalam ucapan tersebut Hian Im Te E Kun segera memerintahkan Huan Im Sin Ang agar berdiri di samping Dengan sikap yang sangat menghormat Huan Im Sin Ang mengecapkan terima kasih Kemudian dengan munduk-munduk dia baru menyingkir ke samping Kegagahan dan kekernannya di masa lalu Kini sudah hilang lenyap tak berbekas Hian Im Te E Kun memandang sekejap ke arah Huan Im Sin Ang Sikapnya ternyata berubah sambil tertawa ramah Katanya, Sam Chiat, apakah kitab pusaka Jit Set Hian Im Chin Keng yang kau dapatkan itu Berhasil kau temukan di atas batu hijau dalam sebuah lembah buntu di Bukit Leipasan Pada 40 tahun berselang nada ucapannya sekarang ternyata amat lembut dan ramah Mendengar perkataan itu, dengan perasaan kaget bercampur keheranan Huan Im Sin Ang segera membelalakan matanya lebar-lebar Serunya dengan ada tanda tanya Dari, dari mana kau, kau orang tua bisa, tahu Dia berbicara dengan terbata-bata sampai lamanya sebelum berhasil mengutarakan semua maksud ucapannya Tahukah kau bahwapun Te E Kun lah yang bermaksud untuk menjadikan dirimu ucap Hian Im Te E Kun lagi Ucapan itu mau tak mau harus dipercayai oleh Huan Im Sin Ang Sebab ketika secara kebetulan dia berhasil menemukan kitab pusaka Jit Set Hian Im Chin Keng itu Tiada orang kedua yang hadir di situ Selama ini dia pun belum pernah menyinggungnya kepada orang lain Apalagi kitab pusaka Jit Set Hian Im Chin Keng memang berasal dari Hian Im Bun Maka setelah persoalan itu disinggung sendiri oleh Hian Im Te E Kun Begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya Huan Im Sin Ang cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil berseru In Su, Te Chu, belum habis dia berkata Hian Im Te E Kun telah mengulapkan tangannya sembari berkata Kau tidak bisa dihitung sebagai muridku Karena kitab pusak Jit Set Hian Im Chin Keng bukan merupakan ilmu silat yang diandalkan dalam perguruan kami Kepandaian tersebut hanya bisa dikatakan sebagai suatu ilmu sampingan belaka di dalam perguruanku Huan Im Sin Ang segera merasakan hawa dingin menyelingap ke dalam benaknya Dia merasa kecewa sekali Tiba-tiba Hian Im Te E Kun berkata lagi Oleh karena aku memang berhasrat untuk menjadikan kau Maka dari itu aku menjadikan kepadamu untuk memanggil Chun Bu E dan Ciu Lan sebagai sukoh Bibi Guru begitu selesai berkata Sepasang matanya yang tajam segera dialihkan ke wajah Huan Im Sin Ang Seakan-akan dia bermaksud agar Huan Im Sin Ang segera memberi hormat Huan Im Sin Ang memang seorang yang luar biasa Kulit mukanya pun tebal sekali Walaupun berada di hadapan anak buahnya Ternyata dia tidak berubah muka Seakan-akan pada dasarnya dia memang keponakan muridnya Chun Bu E dan Ciu Lan saja Ternyata dengan sikap yang sangat menghormat Dia menjalankan penghormatan besar di hadapan mereka Siauti memberi hormat buat sukoh berdua Di kemudian hari harap sukoh bersedia memberi banyak petunjuk Chun Bu E masih tidak merasakan apa-apa Sebab dia memang sebelumnya tidak kenal dengan Huan Im Sin Ang Dengan tanpa canggung dia menerima penghormatan tersebut Berbeda sekali dengan Ciu Lan Dahulu dia adalah muridnya Huan Im Sin Ang Sekalipun mukanya lebih tebal pun Sekarang dia merasa amat canggung untuk menerima penghormatan dari Huan Im Sin Ang Kontan saja dia dibikin tersipu-sipu Hian Im Te E kun segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Chun Ji kau hanya melaksanakan tugas belaka Jadi bukan benar-benar mempunyai hubungan guru dan murid dengan dirinya Jadi sebutan sukoh tersebut sesungguhnya pantas untuk kau terima Dari ucapan tersebut Huan Im Sin Ang baru merasa terkesiap Sekarang ia baru tahu kalau kedudukannya sudah lama diincar orang Bahkan Ciu Lan yang diterima sebagai muridnya dan diangkat menjadi Ban Seng Kiong Chu pun tak lain Huan Im Sin merupakan matu-matu yang sengaja disusupkan oleh lawan ke dalam tubuh perguruannya Meski begitu, dia sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa di atas wajahnya Malah mengikuti nada pembicaraan dari Hian Im Te E kun Dia berkata, perkataan dari Te E kun memang benar Harap memaafkan ketidaktahuan Xiao Ti.2 Selanjutnya Hian Im Te E kun berkata lagi kepada Huan Im Sin Ang Sebenarnya pun Te E kun ada maksud untuk memupuk dirimu untuk membangun kembali kejayaan perguruan kita Siapa sangka Walaupun usiamu telah lanjut, namun kera kerjamu agak gegabah Hal ini membuat aku merasa kecewa sekali Itulah sebabnya terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk mengambil alih pimpinan Setelah mengetahui kalau separuh hidupnya telah terjatuh di dalam hitungan orang lain Huan Im Sin Ang tak dapat berkata apa-apa lagi kecuali diam-diam menghela nafas panjang Mendadak Hian Im Te E kun mengalihkan kembali pokok pembicaraannya ke soal lain Ujarnya kepada segenap anggota perguruan Mulai sekarang di dalam istana Ban Seng Kiong sudah tidak berlaku lagi kedudukan San Chu dan Kiong Chu Di bawah pun Te E kun adalah Hian Im Jili, dua gadis Hian Im Selanjutnya terbagi dalam empat bagian yang masing-masing merupakan Ching Long Tong, Chu Chia Tong, Pek Ha O U Tong dan Hon Bun Tong Di bawah keempat bagian tersebut pula menjadi ruang cabang Di bawah ruang cabang adalah bagian ranting Sedang sisanya merupakan anggota-anggota biasa Berbicara sampai di situ Sorot matanya segera dialihkan ke arah Tian Lempat Kho Ai Tian Lempat Kho Ai yang sudah patah semangat Secara tiba-tiba timbul kembali harapannya Mereka berharap bisa menduduki sebuah kepala bagian atau paling tidak wakil dari kepala bagian Siapa sangka Hian Im Te E kun hanya memerintahkan mereka berdelapan Untuk berbakti kepada Huan Im Sin Ang sebagai mencari berita atau penyampai berita atau tegasnya sebagai kurir Sedangkan Huan Im Sin Ang hanya mendapatkan bagian sebagai ketua cabang dari bagian kurir Yang berada di bawah kekuasaan kedua orang nona tersebut Sedangkan kedudukan yang lain Untuk sementara waktu dipangku semua oleh Hian Im Jili Tentu saja orang-orang yang digunakan Huan Im Sin Ang dulu Tak seorang pun diantaranya berhak memangku jabatan sebagai kepala cabang atau kepala ranting Begitulah setelah Hian Im Te E kun menunjuk Huan Im Sin Ang sebagai kepala cabang bagian kurir Dia lantas mengeluarkan tiga ruas tulang kering dan berkata kepadanya Ui Sem Ciat, sekarang juga kau turun gunung dan atas nama perkut leng, lencana tulang putih Ku ini sampaikan kepada Keng Tian Giyo Acuti Keng, Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang untuk masing-masing menduduki jabatannya sebagai ketua bagian Ching Long Tong, Pek Kho U Tong dan Hon Bun Tong Beri waktu kepada mereka untuk dalam waktu tiga hari kemudian datang melaporkan diri Padahal Huan Im Sin Ang Ui Sem Ciat hanya tahu kalau Tiang Pek Lo Jin berada di kuil Siong Gak Byo di bukit Siong San Sedangkan mati hidup Keng Tian Giyo Acuti Keng serta Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang sama sekali tidak diketahui olehnya Tentu saja untuk mencarinya bukan sesuatu yang gampang Tak heran kalau dia menjadi ragu sesudah menerima perintah tersebut Hian Im Te E kun segera menyentilkan jari tangannya Dua titik cahaya putih dengan cepat terjatuh ke tangan Huan Im Sin Ang Katanya kemudian dengan lantang, laksanakan saja perintahku itu Huan Im Sin Ang tahu di dalam gulungan kertas yang dilontarkan kepadanya itu Pasti sudah tercantum petunjuk yang diperlukan Maka tanpa membuang waktu lagi, dia segera berangkat meninggalkan tempat itu Begitulah, sejak Hian Im Te E kun menguasai Istana Ban Seng Kiong Situasi dalam dunia persilatan kembali terjadi perubahan besar Tapi justru karena itu pula TNKHI menjadi semakin berpengalaman Dan nama besarnya makin memancar keempat penjuru Dalam pada itu, TNKHI yang dimaki oleh Ciu Lan sebagai makhluk berdarah dingin Yang tidak berbakti dan tidak setia kawan Dengan metu berkunang-kunang karena malu dia berlalu dari situ Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tiada semangat lagi baginya untuk melangsungkan pertarungan Sambil membopong jenazah Wang Oh Sian Su, sekaligus dia menempuh perjalanan sejauh ratusan li sebelum akhirnya berhenti Pada saat itulah, dia baru membaringkan jenazah Wang Oh Sian Su di bawah pohon Siong Kemudian ia berlutut di sampingnya Rasa sedih yang menyelimuti perasaan waktu itu tak terlukiskan dengan kata-kata Dia pun tak tahu berapa lama sudah dia termenung di situ Akhirnya dia baru menyembah tiga kali di hadapan jenazah Wang Oh Sian Su sambil berguman Ananda cukup mengetahui akan maksud hati dari kau orang tua Semenjak Empek Ciu meninggal dunia Sambil menanggung derita kau sudah berhasrat untuk menyusulnya Tapi demi Em Ciu dan Ananda, kau orang tua telah memperpanjang hidupmu selama 20 tahunan lagi Menyinggung soal Em Ciu, satu ingatan segera melintas dalam benaknya Sesudah termenung beberapa saat, dia baru berkata lagi Oleh karena kau orang tua sudah berhasrat untuk mengakhiri hidupmu demi teman dan lagi bermaksud untuk melindungi putramu Maka hari ini kau orang tua baru mengambil tindakan untuk beradu jiwa dengan Huan Im Sinang Tindakan ayah untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan ini sungguh membuat Ananda merasa amat kagum Setelah menyembah lagi tiga kali, dengan wajah yang bersungguh-sungguh dia berguman lebih lanjut Kau orang tua selalu mengutamakan kesetia kawanan Kalau toh ayah memang berhasrat untuk menyusul Em Ciu, Ananda dengan tulus hati menghantar keberangkatan ke orang tua Setelah memberi hormat, dia baru mencari sebuah gua yang sepi untuk menyimpan jenazah ayahnya Kemudian mulut gua disumbat dengan batu besar agar tiada binatang buas yang merusak jenazahnya Kemudian dia baru ke kota untuk membeli peti mati, menyewa kereta dan berganti pakaian berkabung Untuk berangkat pulang ke tempat di mana jenazah Wang Oh Sian Su disimpan Setelah semua persiapan selesai dan siap berangkat, tiba-tiba TNKHI baru menjerit keras Kusir kereta itu adalah seorang kakek kecil yang memakai topi besar Ketika mendengar jeritan kaget dari TNKHI, dia turut menjadi ketakutan, buru-buru serunya dengan gemetar Kongcu, ada urusan apa yang membuatmu kaget aku tidak tahu jalan yang mesti dilalui Sahut TNKHI tersipu-sipu Yeaa, dimanakah Ciu Ciu Giok disemayankan bukan saja tidak diketahui oleh TNKHI Mungkin Ciu Tintin dan ibunya juga tak tahu Maka untuk sesaat dia menjadi tidak tahu apa yang mesti dilakukan Tentu saja si kusir kereta tak tahu urusan yang sedalam-dalamnya Ia hanya merasa Kongcu ini benar-benar seorang manusia yang gegabah sehingga jalanan untuk pulang pun tidak diketahui Maka sambil menahan gelinya, dia pun berkata Aku sudah pernah menjelajahi seluruh kolong langit Harap Kongcu katakan saja nama tempat itu, miscaya aku dapat menghantarmu sampai di tempat tujuan aku tidak tahu jawab TNKHI cepat Tentu saja yang dimaksudkan sebagai tidak tahu adalah tempat Ciu Ciu Giok dikubur Tapi si kusir kereta itu salah menganggap TNKHI tak tahu alamat rumahnya sendiri Dia lantas merasa kalau penyakit Kongcu ini sudah tak tertolong lagi, tak kuasa lagi dia menjadi tertawa geli Tapi begitu tertawa, dia lantas menyadari kesilapannya, buru-buru pikirnya, aku benar-benar pikun, orang lagi kesusahan masa aku malah tertawa geli Untung saja, TNKHI sedang diliputi persoalan pelik, sehingga tidak begitu memperhatikan perbuatan dari kakek itu Setelah berhasil memenangkan diri dan melihat TNKHI belum juga mengemukakan sesuatu sambil menghela nafas Kusir itu berkata, Kongcu, daripada tidak tahu tempat tujuanmu, bagaimana kalau aku saja yang mengusulkan suatu tempat Harap loti yang suka memberi petunjuk sahuti NKHI sambil sadar kembali dari lambunannya Sambil menunjuk ke depan sana, kusir itu berkata, setelah membelok sebuah tikungan di depan bukit sana Terdapat sebuah kuil yang bernama Butoksi, lantaran tempat itu terpencil dan letaknya jarang sekali dikunjungi jemaah Lagi pula dalam kuil itu sering dipakai orang untuk menyimpan peti mati Andai kata Kongcu tidak dapat mengambil keputusan bagaimana kalau untuk sementara waktu peti mati itu disimpan saja dalam kuil tersebut Kemudian bila tempat yang kau tujuh telah ditemukan kembali, barulah diangkut kembali TNKHI memang tidak berhasil menemukan care yang lain lagi Terpaksa dia menuruti perkataan dari kakek itu dan untuk sementara waktu menyimpan peti jenasah tersebut dalam kuil Butoksi Mungkin di masa lalu kuil Butoksi adalah sebuah kuil yang sering dikunjungi orang Buktinya walaupun keadaannya sekarang sudah porak-poranda, namun dekorasi di dalam ruangan kuil itu masih tetap megah dan menarik Kuil itu mencakup suatu wilayah yang amat luas Ruangan kuil pun banyak sekali, namun di dalam kuil hanya terdapat seorang hwasyo tua dan seorang hwasyo kecil Oleh karena itu banyak ruangan di antaranya tertutup oleh debu dan sarang laba-laba Dalam suasana sedih dan banyak pikiran yang berkecambuk dalam benaknya, sepanjang hari TNKHI merasa murung sekali Maka untuk sementara waktu dia pun berdiam di dalam kuil Butoksi itu untuk beristirahat sambil menenangkan pikiran Hwasyo tua yang menghuni dalam kuil itu seorang pendeta yang salah dan ramah Sedangkan si hwasyo cilik itu masih bersifat kekanak-kanakan, sekalipun mereka adalah pendeta, namun pergaulannya dengan manusia lain amat luas Tak heran walau baru dua hari berkumpul masing-masing pihak dapat berkumpul seperti sahabat yang telah berkenalan selama puluhan tahun lamanya Malam itu, TNKHI telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kuil tersebut pada keesokan harinya Sungguh tak disangka olehnya, walau hanya berdiam dua hari saja di dalam kuil itu Dalam hati kecilnya telah timbul suatu kesan yang amat mendalam sekali, bahkan pikirannya terasa menjadi tidak tenang Bagi seorang yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, namun bisa mengalami keadaan seperti ini, sesungguhnya kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang aneh Dengan perasaan yang gundah, akhirnya dia mendorong pintu dan berjalan keluar, dia bermaksud untuk berjalan-jalan di sekeliling kuil tersebut Memandang rembulan yang sudah condong ke barat, pikiran TNKHI pelan-pelan menjadi tenang kembali Entah berapa saat kemudian, pelan-pelan ia pun berjalan siap kembali ke kamarnya Tiba-tiba, pada saat itulah dia menyaksikan dari dalam kuil melayang keluar sesosok bayangan manusia yang kecil Tak disangka lagi jelas orang itu adalah si Hwasyo kecil Dengan cepat TNKHI menyembunyikan diri kebalik tempat kegelapan, dia saksikan Hwasyo itu berputar dua kali di sekitar halaman kuil Tampaknya sedang melakukan pemeriksaan apakah di sekitar tempat itu terdapat jago perselatan yang menyembunyikan diri Untung tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sangat lihai, kalau tidak miscaya jejaknya akan ketawan Akhirnya Hwasyo itu dengan ilmu menyambut liusengkan kuat, bintang jatuh mengejar rembulan, melepaskan dua biji batu kecil ke udara Tak aak ketika batu yang belakang menumbuk batu yang depan, segera terdengarlah suara benturan nyaring Menyusul suara Benturan tersebut, tampaklah si Hwasyo tua itu melompat keluar dari balik kuil Kedua orang itu segera berbisik-bisik dengan suara lirih, kemudian Hwasyo cilik itu lari ke depan sejauh beberapa kaki dari tempat semula dan berjaga-jaga di sana Sedang Hwasyo tua itu sekali lagi melakukan penggeledahan yang seksama atas sekeliling tempat itu TNKHI merasa amat keheranan menyaksikan ketelitian mereka dalam melakukan pemeriksaan, apa sebenarnya tujuan mereka? Dalam pada itu, si Hwasyo tua telah kembali ke depan kuil Dia berjalan menuju ke undak-undakan batu yang keempat, lalu meletakkan telapak tangan kirinya pada batu yang ketiga dari sebelah kanan Setelah itu, dengan sangat berhati-hati sekali dia mengangkat batu itu setinggi beberapa depa dan merabat permukaan tanah di bawah batu itu Akhirnya dia mengeluarkan sebuah bungkusan yang disimpan ke dalam sakunya dengan hati-hati sekali Akhirnya setelah memberi tanda kepada Hwasyo cilik itu, berangkatlah mereka berdua menuju ke timur Sesungguhnya TNKHI menaruh kesan yang sangat baik terhadap kedua orang pendeta ini Akan tetapi setelah menyaksikan gerak-gerik mereka yang mencurigakan segera timbul perasaan ingin tahu di dalam hatinya Serta merta dia pun melakukan pengejaran dari belakang Dia ingin tahu apa gerangan yang sebenarnya dilakukan oleh kedua orang Hwasyo itu Sungguh lihai kepandaian silat yang dimiliki Hwasyo tua itu, sekalipun harus menggandeng tangan si Hwasyo cilik Namun kecepatan geraknya masih tetap luar biasa sekali Akan tetapi, bila dibandingkan dengan TNKHI, dia masih selisih amat jauh Setelah berlarian sekian lama, akhirnya sebuah sungai besar terbentang di depan mata Kedua orang itu langsung menuju ke tepi sungai, kemudian menyambitkan sebutir batu ke tengah sampan yang menggantungkan lampu berwarna kuning di tengah sungai Sambitan itu amat tepat, mula-mula batu itu jatuh di atas bumbungan ruangan perahu Setelah itu baru jatuh ke atas geladak, sehingga suara yang ditimbulkan adalah dua kali Mungkin kod rahasia tersebut telah dijanjikan mereka sebelumnya Betul juga, lampu kuning yang berada di atas perahu itu, segera berubah menjadi lampu berwarna merah Ada bahaya di atas perahu Hwasio Cilik itu segera berseru dengan perasaan tegang Paras muka Hwasio tua itu berubah menjadi amat serius Dia mengeluarkan bungkusan kecil itu dari sakunya dan diserahkan kepada Hwasio Cilik itu Kemudian memesannya agar menunggu di tepi sungai Setelah itu, sebelum dia berlalu pesannya lagi Seandainya aku menemukan sesuatu musibah yang berada di luar dugaan Kau harus segera kembali ke kuil dan memohon kepada Tis Yang Kong yang menginap di kuil kita itu untuk mengambil keputusan Apakah dia dapat membantu kita? Katanya Hwasio Cilik itu ragu-ragu Sambil membelai kepala si Hwasio Cilik yang gundul Sahut Hwasio tua itu, Tis Yang Kong adalah orang yang berilmu tinggi Dia sudah pasti akan sanggup untuk membantu dirimu Seandainya dia tidak bersedia membantu, tidak mungkin Walaupun Tis Yang Kong sedang diliputi kemurungan Namun jiwa pendekarnya amat mengagumkan Asal kau menceritakan keadaan yang sebenarnya Niscayada akan membantumu Kau harus mempercayai dirinya TNKHI yang diam-diam menyadap pembicaraan tersebut Menjadi terharu sekali setelah mendengar perkataan itu Dia merasa darah panas di dalam dadanya mendidih sedang dalam hati kecilnya Segera bertekad untuk mencampuri urusan ini Suhu bisik si Hwasio Cilik itu agak berisik Mengapa kita tidak segera kembali untuk mengundang Tis Yang Kong Agar membantu kita sudah puluhan tahun lamanya Aku berkelana dalam dunia persilatan Tapi belum pernah memohon bantuan orang lain Apakah kau tidak mengetahui hal ini Seru Hwasio tua itu dengan wajah bersungguh-sungguh Kalau memang begitu Mengapa suhu tidak menyuruh Tecu saja yang pergi memohon kepadanya Hal itu merupakan urusan pribadiku sendiri Dengan kasih bocah yang masih kecil Mana mungkin bisa dibandingkan dengan diriku Hwasio Cilik itu tidak puas Dia segera berseru Kalau memang ambisi perguruan kita amat besar Pecu pun bersumpah tak akan memohon bantuan orang Mula-mula Hwasio tua itu agak tertegun Kemudian sahutnya Bagus 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 setelah menatap Hwasio Cilik itu Sekian lama katanya lagi sambil menghela nafas Kau memang tak malu menjadi murid aku Hutsim Giamong Raja akhirat berhati Buddha Hanya sayang aku tak punya banyak waktu lagi Untuk memberi pelajaran kepadamu Dari sakunya Ia mengeluarkan sejilid kitab kecil Dan diserahkan kepada Hwasio itu Kemudian lanjutnya Di dalam kitab ini Tercantum rahasia ilmu silat dari perguruan kita Baik-baik kau menjaga diri Tampaknya dia sudah bertekad untuk mati Hal mana membuat TNKHI beribah hati Setelah mengebaskan ujung bajunya Hwasio tua itu segera menggunakan jurus Raja wali raksasa membentang sayap Melompat ke tengah sungai tanpa menimbulkan sedikit suara pun Dengan termangu-mangu Hwasio Cilik itu Menyaksikan Hwasio tua tersebut melompat naik ke atas perahu Kemudian ia baru menyembunyikan diri di balik semak belukar Mendadak dari atas perahu berkumandang suara gelak tertawa yang memekak telinga Haaah, 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 rupanya kasih Raja Ahirat berhati Buddha yang mengacau dari tengah Begitu TNKHI mendengar suara tertawa yang muncul dari atas perahu dan penuh dengan pancaran tenaga dalam yang amat sempurna itu Dalam hati kecilnya segera berpekik Aduh celaka buru-buru Ia mengerahkan ilmu gerakan tubuh hukum Untuk melambung di tengah angkasa lalu dengan mengandalkan hawa murninya yang sempurna Dia langsung meluncur ke atas perahu di tengah sungai tersebut Hwasio Cilik itu masih belum tahu kalau bintang penolong telah datang Ia masih menguatirkan keselamatan dari gurunya Waktu itu TNKHI melayang turun di atas perahu Seakan-akan enteng bagaikan kapas Begitu entengnya gerakan tubuh itu Sehingga boleh dibilang semua orang yang berada dalam ruangan sampan tersebut kena dikelabui olehnya Dengan cepat dia mencari tempat yang strategis di dalam ruangan perahu dan mulai mengintip ke dalam Ternyata di dalam ruangan perahu itu hadir empat orang yang seorang duduk membelakanginya Sedangkan tiga orang lainnya dapat terlihat wajah mereka dengan jelas Si Hwasio yang bernama Raja Ahirat berhati Buddha itu duduk di bagian tengah Di sebelah kirinya duduk seorang kakek berumur 50 tahunan yang berwajah bersih Sedangkan di sebelah kanannya duduk seorang sastrawan yang berusia 30 tahunan Kedua orang itu nampak lemas sayu dan mengenaskan sekali keadaannya Jelas mereka baru saja menderita siksaan hebat Dengan wajah penuh rasa heran dan ingin tahu Raja Ahirat berhati Buddha merangkap tangannya dan menjurah kepada orang yang duduk membelakangi TNKHI itu Lalu katanya, oh oh oh, rupanya Bu Im Sin Hong Angin tanpa bayangan, Kian Tai Hiap yang sakti telah datang Selamat bersua, selamat bersua benarkah orang ini adalah Bu Im Sin Hong Kian Kim Siang Kenyataan tersebut hampir saja membuat TNKHI tidak percaya dengan telinga sendiri Di dalam hati, tikun Sewaktu di Bukit Siong San tempoh hari, kenapa aku lupa untuk mengadakan perjanjian dengannya Sebenarnya dia akan turun munculkan diri untuk melerai itu Tapi dengan cepat ingatan lain melintas dalam benaknya Ah ah ah, lebih baik aku menanti sebentar lagi Coba aku lihat kesalahan paham apakah sebenarnya telah terjadi di antara mereka Barulah setelah duduknya perkara menjadi jelas, baru munculkan diri lagi untuk melerai Karena berpikiran demikian, maka dia pun lantas mengurungkan niatnya untuk menampilkan diri Dalam pada itu, Bu Im Sin Hong telah berseru sambil tertawa dingin Bu Kei Kwasio, tak nyana kau masih ingat dengan raut wajah lohu Benar-benar tak kusangka, tampaknya si Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Kwasio Kau merasa amat juri sekali terhadap Bu Im Sin Hong Kian Kim Siang Mengikuti nada ucapannya itu buru-buru dia berseru Pim Cheng masih ingat, pada 60 tahun berselang Ketika Pim Cheng mengikuti mendiang guruku mengunjungi Tai Hiap Berkat petunjuk Tai Hiap lah Pim Cheng Belum habis perkataan itu diutarakan Tiba-tiba Bu Im Sin Hong Kian Kim Siang mementak keras Tak usah banyak berbicara Aku harus selesaikan dulu tugas ini sebelum berbincang-bincang kembali denganmu Sekarang aku ingin bertanya kepadamu Apakah barangnya sudah kau bawa kemari? Paras muka Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Kwasio berubah hebat Ia tak berani menjawab pertanyaan Bu Im Sin Hong Kian Kim Siang secara terang-terangan Dengan sinar matanya dia memandang sekejap ke arah kakek yang berada di sampingnya Seakan-akan ingin tahu apa saja yang telah dia ucapkan Bu Im Sin Hong Kian Kim Siang yang menyaksikan kejadian itu hanya tertawa dingin Tiada hentinya, dia sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi perbuatan mereka Terpaksa kakek itu mengucapkan sepatah kata secara ringkas Dia sudah tahu kalau benda tersebut berada di tangan Sian Su Kemudian dengan wajah memerah dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Di masa dahulu, si Raja Akhirat berhati Buddha Bu Kei Kwasio terhitung pula Sebagai seorang pendekar besar yang termashur namanya adalah Dunia Persilatan Dia termashur karena tindakannya yang tegas seperti Raja Akhirat Tapi berhati walas kasih bagaikan Buddha Pada usia tuanya meski sudah mencukur rambutnya menjadi seorang pendekar Akan tetapi jiwa kependekarannya sama sekali tidak berkurang Sambil menarik muka dia lantas berseru Yeu Si Chu, kau bukan terhitung seorang prajurit tak bernama di dalam dunia persilatan Mengapa tindakanmu justru melanggar kesetiaan kawan yang diperlukan seorang jago persilatan kakek Yang ditegur itu hanya membungkam diri dalam seribu bahasa Tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangan untuk menghantam ke atas ubun-ubun sendiri Serta bertabu Im Sin Hang Kian Kim Siang mengangkat tangannya sambil menotok jalan darah kakek itu Dengan demikian niatnya untuk membunuh diri jadi tercegah Setelah itu sambil tertawa seram katanya Heeh, 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 sebelum urusan menjadi jelas Jangan harap kalian bisa mati dengan senaknya sendiri Apakah kau melupakan kembali perkataan dari Lohu? Kalau tidak, tak ada salahnya jika kau merasakan ilmu jari Siohun Chihoatku Sekali lagi Seraya berkata dia lantas menggerakkan jari tangannya seperti siap melakukan totokan Dengan cepat si Raja Ahirat berhati Buddha melompat ke depan dan menghadang di hadapan kakek itu serunya Dengan nama besar Kiantai Hiyap dalam dunia persilatan Tak nyana kalau perbuatanmu begitu rendah Sehingga terhadap seorang angkatan muda dari dunia persilatan pun melakukan tindakan sekeji ini Kalau begitu Pin Cheng telah salah menegur Yee U Si Chu Perlu diketahui ilmu jari Siohun Chihoat merupakan salah satu ilmu beracun dari dunia persilatan Barang siapa yang terkena totokan tersebut Dia tak akan merasa sakit ataupun gatal Tapi akan merasa linu sekujur badannya Seakan-akan seluruh tulang belulangnya menjadi lepas dan sukmanya melayang meninggalkan raganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!